Jadi suatu saat ada yang datang dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi r.a berkata ada seseorang yang datang kepada Nabi s.a.w lalu berkata Wahai Rasul tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku Bolehkah kita ingin dicintai manusia? Nah ini Tapi manusia itu tidak bisa dipaksa mencintai kita Manusia mencintai kita Kalau Allah membuat hatinya cinta ke kita Jadi intinya sih bagaimana kita dicintai Allah Selebihnya terserah Allah orang dibuat cinta atau tidak ke kita Dan tidak begitu Bukan yang terpenting dicintai manusia Yang terpentingnya adalah dicintai Allah Rabb seluruh manusia Lalu Rasulullah bersabda Ijhad fi dunia Yuhibakallah Wajhad fi ma'indan nas Yuhibakan nas Zuhudlah di dunia Nisjaya Allah mencintaimu Dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia Maka manusia akan mencintaimu Zuhud sudah sering kita dengar Seperti apa orang zuhud? Miskin? Bajunya jelek? Hidupnya sangat Compang-camping? Bukan itu Zuhud itu Amalan hati Bukan amalan casing Apakah mungkin orang kaya zuhud? Sangat memungkinkan Apakah mungkin orang miskin zuhud? Juga memungkinkan Apakah pasti kalau sederhana zuhud? Belum tentu Walaupun tampil sederhana Ada juga yang acting Dia ingin dipuji orang dengan kesederhanaannya Jadi namanya pur-pur-juh Pura-pura zuhud maksudnya Jadi dia sengaja Disederhanakan bajunya Disederhanakan rumahnya Disederhanakan kendaraannya Dengan harapan orang kagum kepadanya Menganggap sebagai orang zuhud Namanya tip-tipan Pipu-tipuan Bukan begitu Zuhud itu Kalau menurut sebagian ulama Lebih yakin Dengan apa yang ada di sisi Allah Daripada apa yang ada di genggamannya Kita punya rumah Bagus Punya uang Cukup Punya kendaraan Baik Tabungan Banyak Tapi dia tetap saja Tidak merasa aman Tidak merasa mulia Dengan apa yang ada di tangannya Dia hanya merasa mulia Kalau dirinya dicintai Allah Jadi biasa saja Walaupun punya dunia Dia tidak merasa Inilah yang akan menjamin Dan menyelamatkannya Dia merasa Saya hanya akan selamat Kalau Allah Ridho ke saya Saya akan Bahagia Kalau Allah Ridho ke saya Bukan uang yang Membahagiakan saya Bukan uang yang Memuliakan saya Tapi Allah Jadi dia gunakan itu Pemberian Allah itu Untuk mendekat ke Allah Jadi dia tidak Tidak pusing itu Punya mobil bagus Suatu saat dijual Naik angkot Tidak ada masalah Karena bagi dia Kemuliaan itu Bukan datang dari casing Dia punya gelar Dia tahu gelar ini Adalah ujian dari Allah Saya tidak akan selamat Dengan gelar akademiknya Termasuk gelar Keagamaan Kiai Haji Ustad LC SAG MAG Al-Hafiz Itu tidak Menyelamatkan Selamat itu Adalah Kalau Allah Ridho Mikir Untung Saya tidak Punya gelar Itu juga Belum tentu Selamat Mana yang Lebih berat Ujiannya Tidak punya Gelar Atau Banyak Gelarnya Diam Tekut Salah Yang Paling Berat Ujian itu Adalah Yang Paling Banyak Mendatangkan Pujian Dan Kekaguman Orang Karena Itu Disukai Oleh Nafsu Jadi Bagaimana Sekarang Supaya Kita Belajar Zuhud Jangan Kagum Kepada Dunia Awali Dengan Jangan Kagum Jangan Jangan Kepada Kepada Kekayaan Jangan Kagum Kepada Orang Orang Kaya Sehingga Kita Memperlakukan Orang Kaya Lebih Spesial Daripada Orang Yang Tidak Punya Bukan Bukan Juga Meremehkan Enggak Kamu Maka Kayanya Milik Allah Kita Dia Dengki Namanya Susah Lihat Orang Senang Orang Susah Itu Dengki Jangan Kagum Saja Biasa Saja Ya Jangan Karena Mobilnya Bagus Kemudian Kita Lebih Hormat Mobil kan Cuman Kaleng Besi Kaca Karet Plastik Betul Kenapa Kita Harus Kagum Kepada Mobil Uh Itu Mobilnya Keren Ada Yang Lebih Aneh Lagi Orang Ini Ada Santri Dijemput Pake Mobil Bagus Dia Merasa Keren Padahal Semua Orang Tau Itu Bukan Punya Dia Atau Ngerental Mobil Bagus Ini Asa Keren Udah Jelas Rental Itu Boleh Kau Punya Mobil Bagus Boleh Untuk Rasulullah Juga Bagus Kudanya Juga Bagus Bagus Karena Memang Diperlukan Tapi Tidak Usah Menjadi Terikat Melekat Hatinya Kepada Benda Makhluk Sehingga Kita Merasa Mulia Maaf Maaf Suatu Saat Berkuda Ada Yang Mengatakan Begini Gagak Berkuda Tau Kenapa Disebut Gagak Karena Kudanya Besar Gagak Coba Naik Kuda Kacang Yang Kecil Gitu Dan Kaki Kita Ngangsar Terus Larinya Kan Kalau Kuda Besar Kalau Kuda Kecil Bukan Salah Kuda Kecil Yang Cucuk Tapi Senang Aja Disebut Gagak Jadi Mati Kudanya Jadi Disebut Gagak Karena Kudanya Sebetulnya Tapi Kita Nebeng Pengen Tidak Jarang Naik Kuda Supaya Kelihatan Gagak Tapi Belum Bisa Berkuda Maka Naik Kuda Dipotret Dan Yang Megangin Kudanya Disuruh Sembunyi Supaya Ketahuan Gagak Sama Memanah Juga Dia Memanah Belum Pernah Kena Karena Baru Belajar Tapi Cepat Dipotret Tidak Terlarang Saya Tidak Ikut Campur Tapi Itu Tidak Apa- Apaan Sudah Jelas Busurnya Pinjem Manahnya Juga Baru Megang Tapi Jadi Status Sebagai Pemanah Inti Jura Dunia Karena Kita Merasa Akan Dikagumi Orang Dengan Itu Ada Sederhana Dia Juga Sudah Sederhana Gak Juhud Motor 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 Maaf Motor 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 Senior Saya Tidak Menyebut Motor Kedaluar Senior Motor Motor Itu Sudah Sepuh Gitu Kalau Datang Ke Kantor Paling Pagi Supaya Bisa Menyembunyikan Motor Di Balik Tangga udah motornya kurang bagus kenapa dia menderita begitu karena dia masih terpesona sama dunia seakan kalau motornya jelek dia tuh hina udah biasa saja pernah di sebuah sekolah sekolah ini sekolah ya sekolah Islam mahal mahal itu bagi yang tidak punya uangnya tapi bagi yang kaya mungkin biasa saja nah pada waktu kesana mobil-mobil jemputan itu yang ngantar anak pagi-pagi ini aduh bagus-bagus adi selah-selah mobil bagus itu ada sebuah motor sederhana ibu, bapak bapak bonceng istri dan anaknya ketika turun dibersihkan rapi anaknya tuh kerudung anaknya dipeluk, dicium, dadah sama sekolahnya bapaknya bonceng istrinya lagi itu indah tidak tertekan tidak malu berapa banyak anak yang ketika diantara oleh bapaknya karena bapaknya naik motor minta berhentinya jauh karena malu teman-teman naik mobil ah ini tidak ada aduh indah tidak tertekan dengan dunia yang ya yang Allah berikan segitu ya disyukuri kenapa harus banding-banding ke orang lain ayo ah kita latih tidak usah senang boleh tentu saja senang lihat mobil bagus senang tapi tidak ada kagum tidak membuat orang kita menilai orang yang memiliki dunia ini statusnya menjadi beda termasuk pangkat biasa saja lihat perwira bintara tamtama perwira menengah perwira tinggi jenda sama hamba Allah yang dikasih casing kita hormat kepada semuanya mau datang dengan tamtama prajurit dua prajurit kita tetap hormat datang letnan jenderal sama itu casing yang kita hormati adalah ketakwaannya yang paling utama dan kemanusiaan maksudnya kita harus hormat kepada manusia ya apalagi kepada orang yang dihormati Allah inna akromakum indallahi atkakum sesungguhnya orang yang paling mulia diantaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sebuah kampus ada ibu-ibu jualan es ibu sudah lama jualan alhamdulillah ibu punya anak berapa tiga oh iya dimana anak ibu alhamdulillah satu di unpad satu lagi di undip dan satu lagi di ui oh iya kenapa ibu begini anak-anak ibu di tempat-tempat kampus bergensi begitu kok mereka membiarkan iya mereka sama seperti ibu jualan es ini juga oh gitu kenapa jadi meremehkan ayo ayo hati-hati apa salahnya jadi tukang es jualan emangnya ke sorga harus kuliah semua jawab aduh udah kadung ketawa sedot emang kenapa emang mahasiswa dengan tukang es cendol siapa yang lebih mulia yang paling soleh yang paling takwa nah itu tes kejuhudan kita kita kan ngebayangkan kuliah itu seperti gimana oh enggak kalau kuliah yang kuliah semua ke sorga atau yang enggak kuliah masa enggak ke sorga benar bagus kuliah bagus tambah ilmu bagus punya gelar banyak cuma jangan merasa mulia oleh casing mulia itu inna akromakum indallahi atkom